hai oke teman-teman berjumpa lagi dengan saya di channel jufri s-elektronik nah pada kali ini kita ada servisan unit televisi merek Philips untuk ukuran 32 inci dengan keluhan atau penyakit si televisi Philips ini dia hidup tak tampil artinya tak tampil backlightnya menyala tapi untuk gambarnya atau picture tidak ada ya kasus-kasus seperti itu biasanya ada penyakitnya pada timing kontrol ataupun LCD nah langsung saja Mari kita unit kita lihat unit televisinya ya ini dia unit televisi dari merek Philipsnya dia sudah full screen full screen atau frameless dia tidak pakai bezel lagi di depan ya jadi ini sistem LCD nya dia langsung dilem dilem ke casing bodi televisi ini jadi ini pun untuk buka LCD misalnya kita was-wasa takut ya karena harus kita congkel ini untuk LCD nya kita congkel dan menggunakan benda yang tidak terlalu tajam Oke ini langsung saja kita hidupkan dari stiker listrik ya sini ada indikator sudah menyala di warna putih nah ini dia untuk pilihnya sudah menyala jadi kita untuk memastikan penyakitnya ada lampu atau pada layar bisa kita dengan cara ketok-ketok layar nah sini bisa lo sobat lihat ada cahaya ketika kita bisa ketok LCD televisi pilih ini nah oke langsung saja kita eksekusi saya akan buka langsung ke engine televisi ini nah ini dia penampakan engine televisi pilihnya ini sudah saya buka ada timing kontrol dan power power supply di bagian ini yang ada garis putih ini ini blok primer dan ke sini itu blok sekunder dan motherboardnya di sini ya satu mesin saja dia timing kontrolnya sudah kecil soketnya pun kecil betul ini dia dia menggunakan panel g-soft ini untuk serial timing kontrolnya nah langkah pertama yang kita lakukan itu kita hidupkan engine televisi kita ambil multimeter guys ini multimeter saya menggunakan multimeter digital biar pengukuran kita pada tegangan lebih akurat ini kita selektor dulu di volt DC coba kita buat dulu nah disini bisa kita lihat sudah hidup kita lebih sini ya kita akan langsung ke bagian timing kontrol melakukan pengukuran tegangan di timing kontrol ini ini untuk groundingnya kita tempelkan di sini ini multimeter saya nggak bisa berdiri lagi guys untuk stand-stand belakangnya ini patah kemarin nggak bisa dilem nih mantap sobat-sobat ada yang punya ya yang nggak udah rusak nah oke ini sudah kita tempelkan kita ukur pertama di bagian input biasanya ini 12 sama 5 volt 12-nya normal kita langsung mengukur ke desa konverter ini input ke desa konverter masuk ya disini ada VGL VGH PCM AVAA VAA PDD 3,3 jumlah 3,3 jika kita ukur langsung ke VGL normal guys VAA VAA nya kosong VDD 3,3 3,29 oke it's oke ya 5,2 pula AVAA AVAA kosong juga ini kalau gak salah ini 15 volt ini 8 volt ya atau terbalik PCM tidak ada yang muncul hanya 3,3 sama PGL ini untuk VGH pun tidak ada PCC normal ini kosong semua guys gak ada yang hadir yang hadir cuma ini VDD 3,3 ini sama VGL oke coba kita matikan unit televisinya ya coba kita ukur apakah ada jalur yang short ini kita selektor di budget aja ya ini bisa kita tukar yang plus taruh di ground yang min kita mengukur jalur ini VAA tidak short ini ya kalau short ya 0,0 VAA tidak AVAA tidak ada PCM 528 ohm VGL tidak ada VGH 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 sepertinya ini terlalu rendah untuk tahanannya guys 61 ohm coba coba gini ya 61 ohm ya dibolak balik 67 ohm sepertinya jalur ini short sepertinya jalurnya short guys short 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 67 ohm ya kapasitor mana aja ini guys yang short ini ini jika kita lihat jalurnya kita ukur kapasitor kapasitor ini sepertinya tidak ada yang mengarah ke kapasitor ini guys nah ini kapasitornya guys nah oke langkah berikutnya karena ada jalur yang short sekarang kita hidupkan power supply universal disini bisa kita set kasih 12 volt aja ya 12 volt ini taruh disini ground oke ini belum saya hidupkan ini on dulu ini taruh disini guys di ground ah pertama coba kita langsung kasih thinner di kapasitor sama apa tadi ya sama DC converter ini ini DC converternya ini CPU t-con jadi sekarang kita taruh ini jadi jalur VGH ini berasap guys berasap kapasitor ini berasap langsung lepas lepas wow masih short kah coba kita ukur masih short kapasitornya langsung lepas sudah 43 kilo ohm oke sepertinya kapasitornya yang short ini coba kita langsung lepas kita langsung coba hidupkan kita hidupkan kita selector di volt volt DC kita ukur di tegangan VGH kita tunggu sampai menyala dan alhasil tegangannya langsung keluar guys kerusakannya hanya pada kapasitor tadi ya ini untuk PCM nya 5,3 volt AVAA di 6,9 volt berarti VA 15 volt iya VA 15 volt coba kita lihat gambar televisi Philippine ya coba kita lihat dibalik layarnya apakah kita sudah ternyata sudah guys wow layarnya bagus itu ada tulis sama signal oke 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 jadi sekian dan terima kasih ini untuk referensi perbaikan kalian dari saya untuk kalian bisa pilih-pilih selamat sampai berjumpa di video selanjutnya